Halo teman-teman selamat malam nama saya lemon dan saya akan membuat tutorial tutorial cara menggambar pose gambaran pose ini cara saya menggambar pose saya udah belajar menggambar sama hampir tujuh tahun tapi masih tradisional belum digital gambaran cara saya gambar adalah anime atau manga pertama kalau kalian mau menggambar pose kalian harus mempersiapkan referensi saya udah nyari di Google ini dia versi saya harus ini Hai temukan di Google banyak sekali dari pose-pose seperti dari model atau pose orang bermain bukan bermain berolahraga itu juga termasuk pose pertama kalau menggambar pose kita menggambar pose orang loncat ya untuk pertama yang diutamakan dari pose adalah stick figure nya pertama stick figure bisa dicari begini pertama bikin bulat dulu oke bulat lalu bikin stick figure lagi pastikan bikin ancar-ancaran untuk bedada dan bagian perut dan paha kalau saya simpulkan saya bagian atas dan bawah aja udah atas dan paha seperti ini lalu bagian disininya aja nah saya kita tonton mendapatkan setu pose oh sorry saya terlalu cepat untuk bagian kakinya kita akan buat begini untuk simpulnya kalau perlu dikasih lingkaran disini untuk menandakan sendi-sendinya agar dapat ditekuk simpelnya begitu sendi dan lalu dari kaki disini sampai bawah kaki tingkat lutut kaki sini tidak terlalu jauh biasanya agak dekat kita kita akan menempatkan segitiga karena kaki adalah dari samping bentuknya menjadi segitiga dan kita menggambar taging bentuk bagian kakinya gambar bagian daging dan lalu gini nah sekarang kita menempatkan bagian kaki lalu kita menempatkan bersih ini juga ini akan kebentuk besi ini jadinya mungkin enggak kelihatan kertasnya saya pakai A5 soalnya begini ngembar kakinya dan lalu dan kakinya lagi segitiga nah ini untuk bagian kaki dan bagian tangan tangan pertama kita bikin pundak pundak bisa berbagai macam kalau untuk meloncat ini agak ke bawah untuk begini karena datanya kita akan membuat lingkaran garis lingkaran untuk bagian siku tidak jauh dari bagian pinggang oke lalu kita akan membuat lagi tidak terlalu panjang lingkaran dan kotak seperti ini untuk tangannya saya bikin simpel aja sekarang kita akan mengambar bisa betul tanya-betulnya akan saya tambah dikit begini 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 kita anggap aja tembus sini begitu begini ya lalu begini kita sekarang dapat pose badan nah begini ini pose badannya sebetulnya untuk gambar pose badan bisa untuk lebih simpelnya dengan stick figure atau stickman seperti ini kalau tidak mau gambar sama dagingnya sekalian atau balok-baloknya begini sudah termasuk pose guys begini oke oke ini sudah termasuk pose dan kalau mau nama-nama begini nggak apa-apa ini sudah termasuk pose kayak gini dan pose juga banyak sih sebetulnya bukan hanya tidak selalu full body atau seperti seperti ini oke kita bikin kotak dan tangan begini nah ini sudah termasuk pose begini pose jadi bisa di setengah badan pokoknya kenyataan tangannya saja ya dan mungkin sekarang kita belajar pose duduk seperti mengambar begini kita gunakan stick figure saja seperti ini nah begini sudah termasuk pose ya begini pose begini teman-teman pose-posenya jadi sebenarnya memang hal awalnya akan mengerikan gambar pose tapi jika kalian pelatihan terus-terusan kalian akan terbiasa untuk menggambar pose dan tentunya tidak tidak akan gampang nah ya sebetulnya lebih gampang pokoknya intinya itu kalian gambar stick man aja dan stick man tidak harus yang begini ya ini stick man yang paling simple tapi kalau bisa stick man oke kita gambar seperti jarum ini begini agak seperti petang petang jadi petang ya kalau kita kenarnya segini ini pokoknya stick man simpelnya pose itu awalnya dari stick man kalau kalian bisa menggambar banyak stick man tentunya kalian bisa menggambar pose-pose lainnya seperti berlari oke oke selesai selesai gini lari tapi gitulah pokoknya maaf kalau tidak bisa lebih detail tapi permukaan ini mematuhkan kalian dalam art journey kalian Sampai jumpa dan Sampai jumpa kawan-kawan lagi Bye-bye